Oke, kita akan membuktikan lagi eksperimen sains yang ada di detektif Conan Kita akan membuktikan 3 eksperimen berbeda yang masing-masing ini sangatlah menarik dan rada di luar nalar Percobaan yang akan kita lakukan mulai dari eksperimen menulis pesan yang tidak terlihat Kemudian lanjut ke eksperimen menggunakan uang kertas untuk menahan beban Dan yang ketiga adalah eksperimen untuk menyalakan api hanya dengan menggunakan baterai Eksperimen-eksperimen ini nanti menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana yang bisa kalian temui di rumah Jadi nanti ini pun bisa kalian praktekin sendiri Dan kalau kalian tertarik dengan video seperti ini, kalian juga bisa nonton video eksperimen-eksperimenku yang sebelumnya Silahkan nanti tonton abis ini, oke? Untuk eksperimen pertama, kita mulai dari kejadian yang ada di Conan episode 746 Di episode ini, Kyogoku sang ahli karate menerima sebuah pesan surat Yang anehnya, suratnya ternyata kosong Lah kok kosong? Pada bingung dong Tapi karena kejadian Conan, dia mencium kalau bau suratnya ternyata berbeda Seperti ada bau buahnya Yang hal ini mengindikasikan kalau sebenarnya ada pesan tersembunyi yang ada di dalam surat kosong tersebut Benar saja, ketika surat tersebut dipanaskan dengan korek api Ajaibnya beberapa teks tiba-tiba muncul di atas kertas tersebut Pertanyaannya, kok bisa? Mari kita buktikan saja untuk lebih jelasnya Di sini aku akan menggunakan lemon untuk melakukan hal serupa yang ada di detektif Conan Lalu kita peras Kemudian dengan menggunakan cotton bed ini Aku akan mulai menuliskan teks ke dalam kertas Setelah teksnya kering Di sini tidak terlihat tulisan apa-apa ya teman-teman Tidak terlihat karena sudah kering Jadi ini mirip seperti yang ada di Conan Tekstnya tidak kelihatan Atau mungkin kalau pun kelihatan Yang kelihatan malah tulisan belakangnya ya Nah seperti ini teman-teman Nah di sini proses selanjutnya adalah Aku akan mencoba untuk memanasi kertas ini Memanasi kertas ini Apakah benar nanti teksnya akan muncul atau tidak Harus hati-hati ini ya teman-teman yang nyoba di rumah Malah kebakar cuy Malah kebakar Makanya harus hati-hati ya teman-teman Ulang-ulang Kita coba lagi Harus lebih hati-hati ini Oke sudah mulai muncul teksnya Atau takut kebakar lagi ya Oke dan inilah dia teman-teman Kebaca ya ini ya Science Dan ya ini mirip seperti yang ada di Conan Jadi tulisannya awalnya tidak terlihat Tapi setelah kemudian dipanasi Tulisannya pun ini mulai terlihat Seperti yang ada di sini Science Nah yang terjadi di sini Sebenarnya sangatlah simple ya teman-teman Kandungan air lemon Yang kemudian dituliskan ke dalam kertas ini Itu bereaksi lebih cepat terhadap api Dibandingkan kertas biasa Makanya di sini ketika ini tadi dipanasin Dia sudah terbakar lebih dahulu Sementara yang bagian kertas biasa ini masih belum terbakar Makanya di sini muncul tulisannya Karena sebenarnya di sini dia sudah gosong duluan teman-teman Mekanisme ini tidak cuma terbatas pada air lemon saja Tapi juga pada banyak bahan organik lain Dimana kebanyakan bahan-bahan organik Itu lebih mudah terbakar dibandingkan kertas biasa Kalau di lemon yang kita gunakan ini tadi Yang bertanggung jawab adalah Kandungan asam sitrat Sementara kalau madu itu karena kandungan gula Dan lain sebagainya Eksperimen selanjutnya Ini tak kalah menarik Dan berkaitan dengan kekuatan struktur Di episode 793 Conan mendemonstrasikan kalau uang kertas yang dibentuk bulat Jadi silinder dan disusun berjejer Ternyata bisa menahan beban yang sangat besar Bahkan dinaikkan sama Conan pun juga kuat loh kertasnya Ini adalah hal yang cukup mind blowing Karena seperti kita tahu Kertas itu sangat-sangat rapuh ya Teman-teman kita tekuk gini aja gampang Kita tekuk gini juga gampang Jadi ini sangat-sangat rapuh Tapi entah bagaimana ketika kemudian bentuknya diubah Dia bisa jadi lebih kuat untuk menahan beban yang sangat besar Dan biar lebih jelasnya kita langsung praktekin aja Untuk prakteknya disini aku akan menggunakan uang seribuan rupiah Yang aku olah bentuk silinder Seperti yang ada di Conan Untuk ngerakatinnya disini aku pakai isolasi yang gak terlalu kuat ya teman-teman Biar nanti setelah eksperimen uangnya masih tetap bisa digunakan Oke dan disini aku akan mengujinya Dengan meletakkan beban berupa buku-buku Apakah ini akan kuat atau tidak Kita taruh dulu buku yang pertama Kita taruh disini Oke Masih kuat jelas karena masih cuma satu Ini kemudian kita lanjut lagi Kasih beban yang banyak Dan disini masih kuat untuk buku sebanyak ini Nah, kita pakai burble Ini burblenya adalah Bebannya 8 kg teman-teman Gimana ini ya naruhnya Gini deh Masih kuat gak ya Masih kuat gak ya Ambrunya bukan karena beban ya teman-teman Karena kedorong Silahkan kalau ada yang mau nyoba di rumah Dengan beban yang lebih besar Silahkan coba sendiri aja di rumah teman-teman Cuma intinya dari sini tadi kita udah bisa lihat Kalau ternyata gulungan uang ini itu bisa menahan beban yang berat Yang kalau aja ini tuh cuma kertas biasa yang masih model lembaran kayak gini Ya mereka pasti bakal gak kuat Nah, hal ini bisa terjadi karena ketika uang kertas ini digulung menjadi bentuk silinder Seperti ini tadi Seakan-akan sekarang dia memiliki ketebalan yang lebih besar Jadi segini kan dari yang awalnya cuma ketebalannya segini Sangat-sangat tipis sekarang menjadi lebih tebal segini Karena kalau misalkan dia tipis dia ditekuk gini aja itu langsung gampang Diginiin aja udah ketekuk dan seterusnya dan seterusnya Sementara kalau misalkan dia lebih tebal Dia akan lebih susah untuk ditekuk-tekuk teman-teman Lebih spesifik lagi ketika uangnya dibentuk jadi silinder Dan diberi beban dari atas Maka bebannya ini nanti akan terdistribusi ke semua sisi Dimana bentuk silinder ini pun membuat semua titik di sisi silinder saling memperkuat satu sama lain Nah, makanya kalau kita lihat gedung-gedung tinggi besar Biasanya mereka disupport dengan tiang yang berbentuk silinder Karena sifat uniknya itu tadi Eksperimen ketiga ini adalah eksperimen yang cukup penting Dan bisa dipraktekkan untuk survival di alam bebas Ini ada di Detektif Conan episode 1078 Dan dilakukan oleh salah seorang tim detektif Karena becunya besak, suhu udara yang dingin Gak ada akses kemana-mana Dia berusaha untuk membuat perapian untuk menghangatkan badan Dan cara yang dilakukan untuk menyalakan api ini sangatlah unik Yaitu dengan cara memanfaatkan baterai dan foil bekas bungkus permen karet Yang ternyata ini bisa digunakan untuk menghasilkan api Oke, disini langsung kita buktikan aja teman-teman Tentu aja disini kita perlu batu baterainya Terus untuk foilnya Karena kebetulan aku gak nemu yang permen karet Kayak yang ada di Conan Disini aku pakai foil yang ada di rokok teman-teman Kertas pembungkus rokok ini Kemudian disini ada tisu yang akan kita bakar Dan kita akan langsung mencobanya Catatan untuk teman-teman yang mau mencoba eksperimen ini Ini agak sedikit berbahaya karena berhubungan dengan api Dengan listrik juga Jadi harus hati-hati banget teman-teman Dan disini akan aku potong kertas rokoknya Kemudian di bagian tengahnya Disini aku akan membentuk bagian yang lebih kecil Seperti ini Jadi nanti biar panasnya bisa terkonsentrasi disini Dan lebih mudah untuk terbakarnya Dan kita langsung aja Semoga bisa 1, 2, 3 Oke berhasil ya teman-teman ini terbukti Ternyata berhasil ya teman-teman Nah L ini itu bisa terjadi Karena ketika baterai ini disambungkan kutub positif Dan kutub negatifnya dengan menggunakan foil Maka arus listrik akan mengalir dalam jumlah yang besar Arus listrik yang besar ini kemudian menghasilkan panas Yang ketika foil ini gak bisa menahannya Dia kemudian akan terbakar Sebenernya dari proses ini tadi Itu sama aja kayak baterainya dikonsletin teman-teman Nah ketika terjadi konslet Itu yang terjadi juga seperti ini tadi Makanya kalau ada peristiwa konslet Kadang bisa sampai kabelnya terbakar Dan proses terbakarnya ini pun bisa dipercepat Dengan membuat bagian tengahnya Foilnya ini lebih kecil Karena kalau lebih kecil Dia gak bisa menahan panas Dan lebih mudah untuk terbakar Dan itu dulu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka silahkan komen Dan jangan lupa untuk nonton video eksperimenku yang sebelumnya Linknya ada di layar ini Silahkan langsung klik aja Oke terima kasih Selamat tinggal